Saudara, sebagai salah satu penggerak inisiatif ISG di Indonesia, BRI berupaya mengambil peran serta untuk menghijaukan Indonesia lewat ISG, mulai dari pengembangan sistem ultra mikro hingga pembiayaan yang lebih hijau. Kekeringan, polusi, banjir yang terjadi di mana-mana adalah dampak dari lingkungan yang makin rusak. Teragam upaya dilakukan agar dampak kerusakan lingkungan tak makin parah. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat di Indonesia, perusahaan-perusahaan kini mulai menerapkan praktik Environmental Social and Governance atau ISG, termasuk dari sektor perbankan. Salah satunya adalah BRI yang mulai menerapkan ISG sejak 2013. Selama 10 tahun terakhir, beberapa proyek ISG sudah dilakukan. Di environment atau lingkungan, BRI menyalurkan kredit kendaraan listrik dan menanam 680 bibit tanaman di desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di sektor sosial, BRI terus mengembangkan ekosistem ultra mikro dan pengembangan desa brilian. Sementara di komitmen sustainable finance, BRI menyalurkan sustainable loan portfolio sebesar 732 triliun rupiah atau 76,2 persen dari total kredit, sustainable bond 500 juta dolar, green bond 5 triliun rupiah, dan sustainable link loan 1 miliar dolar. BRI juga memiliki komite khusus ISG yang bertugas membuat roadmap ISG hingga memastikan implementasi ISG berjalan baik di BRI. Demikian juga sumber-sumber funding sekarang. Sumber-sumber funding kita harus pastikan bahwa funding kita itu berasal dari sumber-sumber funding yang green, yang tidak mengeksploitasi perlebihan untuk natural resources dan lain-lain dan tidak merusak lingkungan. Maka kemudian kita juga menerbitkan sustainability bond, yaitu 500 juta USD, dan kemudian kita juga akan terbitkan lagi dalam waktu dekat ini, green bond gitu ya, dan kemudian kita juga menerbitkan sustainability link loan, itu 1 miliar USD pada saat itu, dan itu alhamdulillah oversubscribe ya. Dan kemudian green bond juga saya ulangi lagi, yang rupiah itu 5 triliun. Dan untuk aspek lingkungan, BRI sudah menerapkan perhitungan emisi karbon dari aktivitas kegiatan bisnisnya sehari-hari, dan itu mudah-mudahan kita menjadi punya kemampuan untuk memastikan bahwa, oh aktivitas kita ternyata mengemisi karbon sekian, maka kita harus istilahnya membeli atau mengkompensasi dengan cara apa. Data otoritas jasa keuangan OJK, sebanyak 13 bank di Indonesia telah mengelola dana berkelanjutan. Pada 2024, pembiayaan yang tersalurkan sebanyak 337 miliar dolar. Komitmen dan keseriusan industri dibutuhkan, agar kehadiran bisnis bisa memberi makna dan peran lebih untuk Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV